Persib Bandung terancam di coret dari kompetisi Liga 1 Indonesia setelah diduga melakukan AC Walkout di Laga Kontra Persija Jakarta Jumat 3 November kemarin. Merujuk pada regulasi Liga 1 yang tertuang pada pasal 13 ayat 1 poin C, disebutkan bahwa klub dapat dianggap dan dinyatakan mundur dari Liga 1 jika meninggalkan lapangan atau stadion sebelum pertandingan selesai. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Umuh Muhtar selaku manajer dari Persib Bandung. Pak Umuh, selamat siang Pak Umuh. Selamat siang, ya. Baik Pak Umuh, apakah benar Persib ini memutuskan untuk mundur di menit 83 saat Kontra melawan Persija kemarin? Nah, itu kan wasis yang jelek sekali ya. Wasis yang sangat buruk. Harusnya kita dipanggil dulu, dua-dua tim itu kan ada captain, dua-duanya dipanggil. Katanya dipanggil ini lanjutkan atau tidak, kan tidak. Dia lebih jauh dan tidak memanggil apa-apa. Kita masih diskusi untuk karena kita kena kartu merah. Ya, disitu saya masih di luar garis. Semua pemain tidak ada yang keluar garis ataupun juga masih di dalam. Baik Pak Umuh. Pemain keluar itu barulah. Ini semua masih di dalam dan wasis juga tidak menyamparkan juga ke pemain atau memanggil salah satu, apakah itu anak kapten ya. Alah, anak kaptennya cukit-cukit dipanggil. Itu, itu belum benar sekali itu. Wasis-wasis gila ya. Wasis yang sangat gila ya. Ada apa ini dengan Persib? Baik Pak Umuh. Pak Umuh, tapi terkait hal ini kan memang wasis memiliki diskresi begitu untuk menghentikan pertandingan walaupun sebelum 90 menit akibat ada, mungkin dia merasa ada sedikit intervensi dari pihak Persib sampai akhirnya melakukan hal ini begitu. Ya, tidak biasa dong. Kenapa kalau dia intervensi kepada kita tidak ada apa-apa? Gol yang sudah 100% masuk sampai jaringnya ke atas dan semua lihat dan itu pun juga di apa, komentator pun juga udah mengatakan gol gitu. Dan semua udah pasrah gitu kan. Itu pun juga bola ditendang itu keluar, ini lagi begitu keluar dari apa, dari jaring. Itu dia frustasi nih waktu juga. Gitu, sampai marah kan. Gitu. Tapi diteruskan dan tidak ada pikir apa-apa di situ. Nah ini yang tidak benar. Kita tidak walk up waktu itu pun juga kita masih di lapangan. Dan mereka ini belum 15 menit. Di mana-mana pun juga itu waktu 15 menit ya. 15 menit. Nah hitungan berapa menit? Baru 8 menit juga tidak. Langsung wasit ini makanya. Ternyata wasit ini juga saya lihat di PR ini bermasalah di Australia juga. Bermasalah, sangat bermasalah. Kenapa wasit itu ditarik ke ini, ke Indonesia, dan siapa ini yang bertanggung jawab dan siapa yang menarik. Jangan sampai merusak PSSI, jangan dirusak itu kasihan kepada ketua PSSI semua ya. Baik Pak Umuh, Pak Umuh. Apakah sampai saat ini dari pihak Persib sudah ada bentuk komunikasi begitu langsung dengan pihak PSSI ataupun dari PT LIB? Gak belum. Sampai saat ini karena kita mau protes. Besok nanti Senin mau membuat surat protes ya. Masalah saya yang diutamakan masalah apa? Masalah... Gue, gitu. Gue 100% malu dong. Seperti itu ya. Menang pun juga malu kalau seperti ini ya. Terus pun juga, kita sudah jelas dan saya akan protes. Kenapa tidak ada peringatan apa-apa dan tidak dipanggil? Langsung di-fluid, pajang gitu kan. Ini sangat gila gitu kan. Ini wasit apa? Ini wasit bermasalah yang tidak dipakai dan di-utralinya sangat bermasalah. Kalau saya bahkan di PR itu ya, jelas-jelas sekali. Baik, baik. Baik Pak Umuh, terkait dengan pernyataan dari Pak Tigor Shalom dari PT LIB ini mengatakan bahwa Persib, terkait hal ini Persib bisa saja akhirnya turun kasta dari Liga 1. Dan juga secara kelasemen dari pertandingan kemarin pun sebelum pertandingan, Persib ini ada jauh di bawah Persib. Ya tanggapan Anda? Ya, saya lihat apa yang dimaksudkan mereka. Dilihat dulu peksannya, dilihat dulu permasalahannya. Wasit itu di mana letak kebenarannya wasit? Di mana letak kesalahan Persib? Ya, wajar kita pun juga protes, tapi kan kita sudah menarik pemain keluar. Kalau pemain sudah keluar dari lapangan, itu dari garis saja. Itu saya masih berdiri di situ, pelatih masih berdiri di luar. Yang benar saja, gitu ya. Ini berita yang benar ya, berita penjaga ya. Baik, Pak Umuh. Ini kan saya, apa, bisa sering saya mau bicara ya. Tapi kalau nanti berat sebelah, penjaga menyerah, saya sudah suka ya. Baik, Pak Umuh. Yang terakhir, singkat saja Pak Umuh, langkah lanjutan yang akan ditemukan oleh Persib terkait hal ini. Ya, saya membuat ajuan protes. Ya, itu ada beberapa hal asik. Sampai patah, itu dari belakang. Dari belakang dengan kaki dua, itu sama si Rudy Widodo. Sangat kelihatan. Haryono mau diambil dengan begitu keras, tidak ada peringatan sama sekali. Buangkan kartu kuning. Terus si Kim, harusnya itu, murni itu. Rudy Widodo dapat kartu merah. Baik. Itu. Baik, Pak Umuh. Semoga terkait hal ini, permasalahan leka selesai dan juga masih menunggu laporan juga dari match commissioner. Semoga bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Terima kasih, Pak Umuh, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Pak Umuh.